Betul sekali, baik Bapak Ibu hadirin untuk membuka rangkaian debat kedua 2024. Kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Wahyu Dinata dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir hari ini, yang saya hormati anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, yang kami hormati juta besar kerajaan Inggris, Mr. Dominic Jeremy, thank you Mr. Ambassador, for having with us this evening, yang saya hormati Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2, Komjen Pol Puna Werawan Dharma Pongrekun, SIK FM HUM dan Bapak Doktor Insinyur Erkun Wadama Abioto, yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, pasangan Doktor Insinyur Pramono Anung Wibowo, FM dan Bapak Haji Ranokano SIP atau SIDUL, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para panelis dan moderator, dan yang kami hormati tentu saja Bapak, Ibu, Saudara, tamu undangan dan pemirsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan dalam debat kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Hari ini bertepatan dengan 27 hari lagi, saya ulangi, 27 Oktober ini bertepatan dengan satu bulan. Kita menjelang hari pemungutan suara, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk hadir pada hari pemungutan suara pada 27 November yang akan datang. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, debat kedua ini juga bertepatan dengan momentum istimewa. Besok, 28 Oktober, momen sumpah pemuda, di mana pemuda menjadi tonggak perjuangan dan kontributor dalam kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan konteks pilkada DKI Jakarta, di mana mayoritas pemilih DKI Jakarta pada pemilu tahun 2024 ini adalah kaum pemuda dan milenial. Bapak-Ibu hadirin, ya sekalian yang saya hormati, tidak dipungkiri lagi bahwa Jakarta sebagai kota global nantinya akan menyisakan persoalan dan tantangan yang harus dihadapi oleh kepala daerah. Oleh karena itu, debat kedua dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial kali ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Jakarta dalam membuka cakrawala pengetahuan terhadap bagaimana visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon dapat memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah memberikan pertimbangan pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada 27 November yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU DKI Jakarta untuk menyusun pertanyaan yang dijadikan bahan untuk debat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada televisi penyelenggara yang menyiarkan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan juga saudari moderator yang nanti akan memoderasi acara malam ini. Mari kita sejenak menundukan kepala dan berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat rahmat dari Allah SWT. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekiranya ada kekurangan dalam penyelenggaraan debat kami mohon maaf dan terima kasih atas dukungan semua pihak. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun. Debat kedua diadakan di Ancal, Jakarta Utara. Jakarta Utara terkenal dengan daerah pesisirnya. Mari kita saksikan debat ini dengan riang gembira. 27 November kita ke TPS memilih siapa gubernurnya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.